Seperti apa? Kayak saya itu anak saya itu memang sudah berbutuhan khusus. Jadi memang ada khusus yang harus diperhatikan. Nah, waktu kemarin, waktu 4 tahun yang lalu itu sudah pernah dioperasi khususnya itu ada pelencetan. Jadi dikomunikasi, seharusnya ada beberapa bagian yang harus dibuang. Mungkin itu komplikasinya sampai kemarin, jadi kemarin itu pagi sih masih biasa-biasa aja. Kemudian saya nggak ada di situ, dan di sini juga belum tahu. Maka, terus dibawa ke rumah sakit, rumah sakitnya itu di Kelapa Gadi, rumah ini di Payung, ini rumah yang jauh. Nah, sampai di kayanya si pesa ini kesakitan perutnya, jadi dibawa ke rumah sakit. Terus kata dokter harus di WSG. Nah, di WSG harus puasa dulu, katanya 4 jam. Nah, daripada minggu di rumah sakit, terus mau dibawa pulang dulu ke rumah. Nah, di perjalanan pulang ke rumah, kayaknya kepadanya jadi gini. Nah, akhirnya dimampirin ke rumah sakit di Pinang Ranti, ada rumah sakit ribuan. Nah, di rumah sakit itu ke Kaisa udah nggak ada. Mungkin sebelumnya sempat nggak mau makan atau gimana sih bang Kaisa? Sebelumnya normalnya Kaisa ya, normal-normal aja gitu. Kan memang Kaisa ini karena ada kebutuhan khusus, makannya juga khusus, terus juga karena nggak bisa komunikasi. Jadi, oma dan mamanya itu agak minyung nih, sakitnya apa. Karena kadang-kadang kalau mau mens juga nggak keluar, sakitnya di perut, atau lagi ada gangguan itu. Jadi memang harus kalau mau tahu, pasti harus di bawa ke dokter dan di WSG. Berarti belum sempat dirawat di rumah sakit? Belum. Kaisa, mungkin komunikasi terakhir tuh sama Bang Adwo ngomongin akusin itu atau ketemuan terakhir. Kayaknya waktu selesai-selesai COVID-19 kita ke sana. Karena memang kecuali bisa rumah ya, karena ini dari saya yang pertama yang berdaung dulu. Jadi, COVID-19 itu relatif nggak ketemu ya. Tapi mungkin sudah selesai COVID-19 bisa ketemu. Kami ketemu besok ulang tahun, lebaran acara-acara ini kita ketemu. Kemarin. Jadi, rencananya juga baru mau lebaran kemarin, mau kebaran nanti mau ke sana gitu. Tapi, ya Allah tindak hendak lain, baik buat Kaisa. Jadi, ya mudah-mudahan, mudah-mudahan ini memang yang terbaik. Dan mudah-mudahan Kaisa ini langsung ke surganya Allah. Karena ini saya yakin ya selama hidupnya nggak pernah berbuat dosa. Tidak pindah kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi, sedih ya sedih. Tapi, mungkin menjadi penghiburan. Karena kami semua, saya, ibunya Kaisa, umat, opa, istrin saya, adik-adiknya. Saya yakin bahwa Kaisa itu akan masuk ke surga, insya Allah. Berarti usia 22 tahun ya, Cing? 23 tahun. Bulan Juni ini 23. 33 tahun sendiri. Oke. Sebelumnya, Cing, mohon maaf. Untuk pernikahan, terdahulu hanya ada Kaisa atau ada adiknya? Cuma Kaisa aja. Perhatian Bang Abdul sama Kaisa seperti apa sih mungkin? Walaupun sudah berbeda lokasi ya rumah? Berbeda lokasi ya. Ya, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Kaisa ngerasa juga perhatian. Perhatian saya, perhatian adik-adiknya, perhatian istri saya. Mudah-mudahan berasa lah. Cuma untuk kewajiban-kewajiban sebagai orang tua sebagai bapak, insya Allah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan saya berharap, mudah-mudahan itu udah, apa namanya, mencukupi lah. Ada fir aset apa sih? Kalau fir aset kayaknya enggak ada. Biasa-biasa ada. Biasa ada. Biasa ada. Dimakam kan di mana, Bang Abdul? Dimakam kan di Ceger, dekat-dekat Bambu Apus di sana waktu kemarin, kemarin jam 10, jam 11. Ada mungkin mimpi-mimpi Kaisa yang lebih banyak atau keinginan? Kayaknya enggak. Kaisa ini anak yang paling tidak nge-reportin kekurangan yang yakin. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan diminta doanya aja. Mudah-mudahan kaisa bisa dikirimkan di sisi awal-awal tahun. Bang Abdul sudah, apa masih untuk netinger mungkin kelihatannya ya? Iya lah, sama aja keinginan anak-anak pasti sedih gitu. Cuma yang menjadi penghiburan mungkin kita semua, kami semua sekeluarga yakin. Kan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di surga. Teman-teman komedian gimana Bang? Mungkin support juga Bang Abdul? Support lah kalau anak-anak teman-teman komedian gitu dengan ucapan-ucapan yang lucu, ucapan-ucapan yang ini tuh jadi penghiburan buat saya. Ada teman-teman yang datang, terus bersikap biasa aja ya, sewajarnya aja sedih. Terus berduga kita ya, dari situ ya udah biasa aja justru jadi penghiburan lah gitu langsung. Langsung ada kegiatan, enggak terlalu kepikiran. Komen sama saya akrab banget gitu, jadi saya tahu niatnya mulia banget gitu untuk menghibur saya sebagai temannya. Kebetulan juga komen juga punya anak yang hampir sama dengan Keisha dan merasakan itu juga. Jadi saya yakin komen itu, komen ya buat menghibur saya, ya memang komen begitulah adanya. Jadi enggak, enggak ada yang saya merasa tersinggung, enggak ada sama sekali. Malah seneng baca-bacain komen yang ada, apa namanya ya, musur penghiburannya gitu. Yang komen, komen emang saya seneng banget, bisa dengan segala perhatiannya, dengan segala ketulusannya, komen emang berhasil menghibur saya. Mungkin itu salah satu yang bikin saya tersenyum dia hari itu, salah satunya adalah komen dari komen. Emang enggak masak? Emang enggak masak gini dulu ya, kalau enggak masakin gue lah sekarang, sekarang ngirin gue enggak masak ini. Tapi jadi perdebatan netizen nih, Cing. Iya lah, namanya orang ada aja, tapi kalau buat saya itu kan komen buat saya ya. Kalau buat sayanya, saya enggak tersinggung sama sekali ya. Ya udahlah, ya namanya komeng lah, Cing. Enggak ngomong apa, orang komeng udah apain. Tapi ya kalau ditanya saya pada percaya, ya itu mungkin itu salah satu hal yang membuat saya tersenyum di hari itu ya. Si komeng di Siapul. Menghibur ya? Iya, iya, iya. Ya saya yakin juga, komeng pasti ingat sama anaknya lah. Nah, dengan kondisi anak saya yang seperti itu, saya yakin komeng juga ingat sama anaknya, juga membawa memori yang gini. Tapi ya, ya seneng. Maksudnya enggak komeng aja kok, teman-teman yang lain mungkin enggak di Instagram ya. Cuman kalau ketemu saya, ya udahlah, bercanda-bercanda aja. Ya, tujuannya bukan mengecilkan rasa sedih atau mengecilkan rasa duka, enggak. Saya yakin teman-teman saya itu motivasinya untuk menghibur. Terima kasih.